Hai bismillahirrahmanirrahim saya tidak miskin tetapi saya tidak punya yang mengendap sebanyak 40 juta 85 gram apakah saya wajib zakat Masya Allah yang tidak mengendap saja antum sudah ada itu ya jadi kalau sudah cukup untuk hari ini pun kata Nabi itu orang kaya itu orang kaya dulu pernah ada di zaman dulu ya seseorang datang misalnya maaf ya sebentar kalau zakat dengan dengan kaya itu berbeda itu berbeda awas ya hukum zakat itu diberlakukan bagi orang sudah masuk misal tapi bukan berarti yang enggak berzakat pun tidak kaya tidak ukuran kaya itu lihat ukuran Nabi ya bukan ukuran kita ukuran Nabi itu mengatakan kalau seseorang sudah cukup bekal kutu ya ummih bekal makan bekal hidupnya hari ini karena kita tidak dituntut untuk hidup besok kita itu hanya mengisi waktu yang hidup sekarang besok menuntut hidup besok itu cuma merencanakan ada begini ada begini ada begini untuk seperti ini jadi kalau antum cukup bekal untuk hari ini pun hidup hari ini itu sudah kaya kata Nabi karena besok menuntut hidup besok itu cuma rencana 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 kalau besok hidup hidup lagi saya mau infak sekian kalau besok hidup lagi digunakan sekian kalau hidup lagi digunakan amal sekian begitu meninggal dunia itu semua nggak ada yang dipakai ya sih baik yang paling menarik begini ukurannya kalau sudah cukup bekal untuk hari ini itu sudah baik jangan merasa miskin itu sudah kaya lebih baik bahkan dulu terjadi zaman dulu ada seorang datang pada ulamah datang ya syekh anda miskin ketiga saya miskin entang kali kamu kaya apa yang terjadi dan ini nanti dicontoh oleh salah seorang ulama Saudi yang mendapatkan peristiwa yang sama di zaman dulu terjadi tiba-tiba berikan telinga kamu pada saya saya potong saya ganti dengan sekian juta dirham sekian juta dinar katanya kata Allah Allah saya nggak mau Oh baik kalau begitu berikan tanganmu saya potong ganti dengan satu juta dinar nggak mau berikan misalnya maaf ya lisanmu ya potong sini saya potong saya berikan 10 juta dinar tidak mau katanya ah berarti ditubuh kamu saja telinga kamu sudah 2 juta dinar baik Masya Allah tangan kamu sudah 1 juta dinar kemudian lisan kamu sudah 10 juta dinar izab pergi sana kamu orang kaya bukan miskin yang membuat kita miskin karena malas untuk berikhtiar nah kalau sudah harta terkumpul rumusnya gunakan di ayat ke-77 disurah ke-28 dia harus mengendap tidak harus mengendap gunakan seperti petunjuk di Quran surah ke-28 ayat 77 wabtaghi fima atrakallahu daral akhirat maaf lihat cara menerjemahkannya semilai apapun harta yang dimiliki bukan sebanyak ya tapi semilai apapun karena ukuran banyak itu bisa relatif semilai apapun harta yang dimiliki dan gunakanlah harta itu untuk mencari kemuliaan akhirat yang Allah janjikan kepada kita singkatnya kalau Allah berikan harta kepada kita lebih dari apa yang kita butuhkan itu artinya modal ibadah kita untuk mengejar surga dari harta itu karena barangkali orang tidak dititipkan harta tidak harus mengendap tidak dititipkan harta sebanyak yang kita miliki karena menurut Allah cukup dengan tenaganya mengantarkan dia ke surga dia sering bangun tahajud malam sering puasa orang baru puasa Senin sudah bangga dia sudah Senin Kamis orang Senin Kamis sudah senang dia sudah ayam ulbid orang ayam ulbid sudah bahagia sudah puasa daun sehari puasa sehari tiga Masya Allah ini orang puasa daun dia malah berpikir saya juga sholat daun subuh sholat bubur tidak salat maghrib tidak ya makanya karena kurang ibadahnya diberikan harta supaya bisa bersaingan orang itu ya dia enggak ada peluang infak anda punya peluang keluarkan infak dia enggak ada peluang zakat Anda punya peluang keluarkan zakat jadi kalau harta anda belum cukup untuk berzakat tapi belum tentu nggak cukup untuk infak ayo infak keluarkan sholat kau keluarkan dia tidak harus menjadi kaya dengan sebutan bisa mengeluarkan zakat dan sini baik selamat menikmati